Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membuat sebuah tutorial membuat delivery busid menggunakan pitch R yang pertama itu kita harus punya dulu aplikasi pitch R nya kita bisa download di playstore kita masuk dulu playstore disini saya menggunakan wifi nah disini kita klik pitch R nah untuk pitch R nya sendiri lambangnya seperti ini kebetulan saya sudah menginstall pitch R nya oke kalau sudah selesai sekarang kita tinggal buka pitch R nya aplikasi oke kita masuk pitch R jangan lupa kita matikan datanya oke sudah dimatikan datanya kita tunggu dulu untuk loading nya nah kemudian sudah tampil seperti ini kita klik tanda plus disini kemudian kita klik semua foto di kanan pojok kanan nah disini kebetulan saya sudah punya mentahan delivery busid kita klik tanda plus kita klik nah kemudian akan muncul seperti ini nah disini ada beberapa tool di bawah disini nah untuk membuat warna dasarnya kita klik gambar klik lagi gambar oke nah disini kita bisa menggambar apapun menggunakan tools-tools yang ada di bawah ini dimana ada kuas kuas itu untuk membuat atau memberi warna motif apapun itu terus menghapus untuk menghapus barangkali ada yang salah atau bagaimana itu disini ada text juga ada bentuk juga nah kita kan lihatnya ingin membuat warna dasarnya terlebih dahulu untuk delivery ini nah kita klik yang di atas ini ada layar nah disini ada layar nanti bisa nambah layar dengan klik lapisan kosong nah kemudian kita ingin memberi warna dasar pada delivery ini kita menggunakan kuas dan bentuk agar lebih cepat kita pilih bentuk kotak dengan isi disini lalu klik ok nah kita pilih warnanya disini terserah sesuai keinginan teman-teman ingin warna apa tinggal pilih saja disini misal saya ini warna ungu lalu klik centang nah setelah itu kita masuk ke layar ini nah disini ada 3 layar nah layar yang akan yang kosong ini kita ke bawah di bawah layar yang ada mentahan 3D nya 3D delivery nah kemudian kita tarik garis dari ujung set nah jadi si hasil warnanya itu berada di bawah mentahan delivery tersebut nah setelah memenuhi gambar ini mentahan ini kita klik dimana saja di bawah delivery misal seperti ini nah sudah seperti ini nanti kan kaca itu harus kosong agar bisa melihat nanti kita gunakan penghapus nah klik bentuk disini klik ok juga nanti kita perbesar bagian mana yang ingin kita hapus misal kaca depan disini kita ingin menghapusnya kita tarik sama seperti kita memberi warna tarik disini kita paskan misal dengan yang ingin kita hapus sudah segini kita klik dimana saja sama untuk kaca juga kaca samping kita hapus agar terlihat kita tarik garis garisnya ok nah nanti untuk ngezoomnya itu dua cari kita tarik seperti memperbesar gambar seperti itu untuk mempermudah dalam menghapus ok disini di kaca samping pintu juga kita hapus dan di atas juga kita hapus oke mungkin kalian bisa lebih rapih lagi untuk menghapusnya sekiranya sudah cukup kita klik centang yang berada di pojok atas kanan atas kanan ini oke kita tunggu dulu nah saudara selesai ini warna dasar untuk livery sudah jadi selanjutnya kita save terlebih dahulu untuk save untuk cara menge-sap nya itu kita klik icon yang tanda panah di pojok kanan nah disini ada bacaan simpan dan bagikan kita klik simpan kita klik simpan lagi nah ini ada pemberitahuan disimpan ke galeri berarti projek kalian itu sudah disimpan sudah selesai kita tinggal kembali kita klik kembali lagi jangan simpan oke kita keluar dulu dari pitchr nya nah untuk melihat hasil projek kita masuk ke galeri nah kalian lalu cari folder pitchr nah disini ada folder pitchr ini hasil membuat warna dasar livery di pitchr seperti ini nah sudah nampak oke tutorial kali ini untuk membuat warna dasar livery cukup sekian nanti kita lanjut lagi di part 2 membuat motif livery nya jika kalian suka video ini kalian like dan jika kalian ingin memberi masukan atau apapun kritikan itu kalian tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video selanjutnya kalian klik subscribe cukup sekian video yang saya presentasikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati